Intro Selamat pagi Mambisa, bangsa ini telah menggantungkan cita-cita yang teramat tinggi, setinggi langit. Ingin menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat atau kelima dunia. Cita-cita mulia itu dibalut dengan nama Visi Indonesia Mas 2045 atau Wawasan Indonesia Mas 2045. Tekad itu diharapkan terrealisasi pada tahun 2045 sekaligus menandai 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Ketika itu terwujud, bangsa ini pun patut berbangga karena akhirnya bisa sejajar dengan negara-negara besar di tingkat global setelah satu abad lepas dari penjajahan. Pemirsa, inilah editorial media Indonesia di sehari ini, Senin 30 Oktober 2023 dengan tema Terhempas Indonesia Emas bersama saya Leonat Samosir. Dan Anda juga bisa menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan Mambisa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Edarsim Media Group, Abdul Kohar. Mas Skuar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Kita melihat Indonesia Mas, seperti apa sebenarnya kita bisa terhempas ini, Mas Skuar? Ya, dalam pengertian situasi yang tidak mendukung ya, dengan pertumbuhan yang rata-rata hanya 5 persen. Padahal salah satu syarat untuk bisa mencapai Indonesia maju, peringkat ke-4 atau ke-5, paling tidak kita harus PDB per kapita kita naik 3 kali lipat dari yang sekarang ada. Ya, artinya kan butuh pertumbuhan rata-rata 7 persen. Oke. Nah, sekarang pertumbuhan kita 5 persen saja sudah. Syukur Alhamdulillah. Konon katanya karena ada masalah COVID dan yang lain. Tapi sebelum kita bahas itu, Mas Skuar dan Mambisa, kira-kira nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 30 Oktober 2023. Terhempas Indonesia Emas. Terhempas Indonesia Emas. Bangsa ini telah menggantungkan cita-cita yang teramat tinggi setinggi langit ingin menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-4 atau ke-5 di dunia. Cita-cita mulia itu dibalut dengan nama Visi Indonesia Emas 2045 atau Wawasan Indonesia Emas 2045. Dekad tersebut diharapkan terrealisasi pada 2045 sekaligus menandai 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika itu terwujud, bangsa ini patut berbangga karena akhirnya bisa sejajar dengan negara-negara besar di tingkat global setelah satu abad lepas dari penjajahan. Akan tetapi, kita juga harus bersiap untuk kecewa, mengubur mimpi itu dalam-dalam. Baru-baru ini, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEM, FEBUI, justru memprediksi Visi Indonesia Emas terancam kandas. White Paper bertajuk dari LPEM bagi Indonesia, Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029 mengungkapkan Indonesia belum memenuhi syarat menuju negara berpendapatan tinggi layaknya Tiongkok, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, dan Brazil ketika mereka pertama kali masuk kelompok negara berpendapatan tinggi. Disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang stagnan di kisaran 5 persen, pertumbuhan kredit per tahun tidak pernah melampaui 15 persen, dan rasio pajak terhadap PDB hanya 9,9 persen, belum menembus 11 persen dalam satu dekade terakhir. Penyebab lain gagal terrealisasinya Visi Indonesia Emas 2045 ialah faktor kontribusi industri terhadap produk domestik bruto atau PDB yang terus merosot hingga kini berada di level 18 persen, belum lagi faktor kemiskinan ekstrim yang persisten pada angka 1,7 persen. Jika melihat laporan kemiskinan Badan Pusat Statistik atau BPS, Maret 2023, 7 provinsi pertambangan yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, mengalami peningkatan kemiskinan sepanjang September 2022 sampai Maret 2023. Padahal pemerintah kerap menggembar-gemborkan bahwa hilirisasi pertambangan bakal mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Faktanya, angka kemiskinan di tujuh provinsi yang kaya akan sumber daya alam nikel gagal teratasi. Semua situasi di atas semakin memperkuat betapa Indonesia terus membentur langit-langit kaca atau glass ceiling kemanapun melangkah. Seolah ada hambatan tak terlihat yang mengalami Indonesia untuk mencapai kemajuan. Oleh karena itu, Kepala LPEM FEBUI Caikal Nuryakin menekankan pentingnya upaya memitigasi ekonomi apabila Indonesia gagal menjadi negara maju. Strategi ini mesti dipersiapkan oleh para kandidat yang akan bertarung di pemilu Presiden 2024 untuk meneruskan tongkat estafet dari Joko Widodo. Pemerintahan saat ini dinilai terlalu terfokus pada 20% kelompok terbawah dan 10% kelompok teratas. Tetapi justru melupakan kelompok kelas menengah yang porsinya 40% sampai 80% dari total penduduk. Dampaknya pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi stagnan. Karena itu, harus dilakukan penguatan terhadap kalangan kelas menengah Indonesia yang angkanya terbilang besar, yakni 40% sampai 80% dari total penduduk Indonesia. Jika di 2045 tidak menjadi negara maju, negeri ini masih mempunyai kelas menengah yang kuat dan produktif. Mereka yang sedang mengikuti kontestasi 2024 juga dituntut berkomitmen pada peningkatan kesetaraan kesempatan, akses pendidikan, dan kesehatan yang berkualitas, pekerjaan sektor formal, infrastruktur dasar, serta caminan sosial menyeluruh. Mitigasi lain yang wajib dipersiapkan ialah perbaikan faktor-faktor produksi yang ketimpangannya sudah sebegitu nyata. Mulai dari tanah, tenaga kerja, energi, modal, hingga teknologi. Persoalan birokrasi dan perizinan yang bertele-tele, serta meraja lelannya korupsi baik di pusat maupun di daerah, juga harus jadi prioritas tiga pasang calon presiden, calon wakil presiden. Kedua persoalan itu, suka tidak suka, ikut membuat pertumbuhan ekonomi sulit meroket. Publik tentu mengingatkan agar pemimpin jangan cuma berhenti pada menulis mimpi. Pemimpin juga harus mampu menyusun strategi, cekatan dalam beraksi, dan sigap dalam menyediakan amunisi. Tanpa itu semua, yang tercipta bukanlah Indonesia emas, melainkan Indonesia cemas. Di bagian berikut Anda bisa menyerahkan pendapat Anda terkait editorial Fagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih, Pemirsa, yang masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Dan saat ini, Mas Kor, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita mau bertanya dulu dengan ekonomi indef yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Eko Listianto. Mas Eko, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mas Leo. Ya, Mas Eko, kita tahu bahwa LPM Fakultas Ekonomi Bisnis UI baru saja mengeluarkan white paper ya, yang kemudian melihat bahwa agenda Indonesia emas 2045 kelihatannya sulit tercapai. Masalahnya adalah karena pertumbuhan ekonomi kita terus-terusan tidak mencapai target yang diharapkan, 7%. Kalau Anda lihat, dalam sisa waktu yang ada sekarang, 2023-2045, hanya sekitar 22 tahun lagi, itu masih masuk akal tidak untuk menetapkan target Indonesia emas ini, Mas Eko? Ya, kalau kita lihat secara umum, bahwa tadi disampaikan ya, kajian LPM UI, yang adalah block white paper, itu saya rasa bagus ya untuk bisa, katakanlah, mengangkat isu ini, sehingga masyarakat akademik itu kan cukup kritis gitu, untuk melihat, kalau melihat dari tren memang sulit dicapai begitu, karena pertumbuhan ekonomi kita ya, sepanjang era informasi ini, nggak pernah mencapai 7% ya, hanya sekali dalam 7% itu pun karena low base effect ya, waktu COVID gitu, karena dibandingkan dengan tahun periode COVID. Tapi, sebetulnya secara tren itu tidak hanya, tidak bisa mencapai lebih ke arah 7%, tapi juga growth-nya itu, atau pertumbuhannya itu semakin lama, semakin mengecil ya, turun gitu, dan di dalam rata-rata 5%-an. Nah, kalau 5%-an terus sampai 22 tahun ke depan, ya ujung-ujungnya memang tidak bisa mencapai, target Indonesia tersebut, begitu. Ya, kalau begitu, apakah memang sebaiknya direvisi turun begitu, di downgrade saja, Mas Eko, atau seperti apa? Tidak ada ini ya, katakanlah alatan untuk bisa merevisi turun. Kalau direvisi targetnya hanya sehingga revisi as usual, ya nanti nggak ketape beneran gitu ya. Iya, iya. Sehingga memang ini, kalau dibilang mimpi, memang mimpi, tapi juga segera bangun kan, kira-kira gitu, dan sepertinya lebih keras, gitu. Oke. Karena kan usaha tidak menyenangkan hasil, gitu ya, Mas Rio, ya. Kalau usaha lebih keras, mungkin hasilnya juga lebih tinggi dari 5%-an saat ini, begitu. Pertanyaannya, apa yang sebetulnya menghambat begitu kuat, sehingga Indonesia tidak bisa menyentuh 7% pertumbuhan ekonomi itu, Mas Eko? Ya, dari analisa dari ini ya, para peneliti LPM itu terungkap jelas, begitu. Dari problem ini ya, kita bisa menurunkan kemiskinan, tapi kemiskinan ekstrimnya masih tinggi. Terus kemudian juga aspek-aspek yang lain ya, bagaimana juga, itunya sih bagaimana kita mengelola kebijakan ekonomi itu, yang tidak cukup akseleratif ya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ya, dari sisi macam-macam ya, yang ke-14. Jujur di situ, tapi poinnya, yang paling penting menurut saya adalah, salah satunya itu adalah, research and development-nya itu sangat kecil di Indonesia. Jadi, itu membuat ya, kalau research and development kecil, dan pembangunan sumber daya manusianya terbatas ya, itu tidak pasti, kedepannya juga akan ini ya, sulit untuk bisa mengakselerasi perekonomian, karena akselerasi ekonomi biasanya berangkat ya, dari kalau kita lihat dari negara-negara yang bisa mencapai, ini ya, menjadi negara maju, pasti berangkat dari sumber daya manusia yang berkualitas, kira-kira begitu. Satu lagi terakhir ini, Mas Eko, ada yang mengatakan, kan Indonesia sekarang terjebak kepada negara broker. Banyak orang yang malas, atau mungkin akhirnya berhenti, mau berusaha, membuat industri, membangun manufaktur, karena begitu banyaknya tantangan, ada banyak bungli, ada banyak tekanan, ada banyak korupsi, lalu akhirnya lebih memilih, menghadirkan atau mengimpor saja barang-barang dari Tiongkok, karena itu margin-nya lebih besar, risikonya lebih rendah, dan itu yang membuat ekonomi Indonesia tidak kemana-mana. Anda setuju tidak, Mas Eko? Ya, saya setuju sekali itu ya, memang itu yang membuat kita tidak kemana-mana ya, kita hanya tunggu lima persenan, ya karena kita hanya jadi broker gitu. Kalau mau tunggu di atas lima persenan, apalagi mengejar tujuh persenan, kita harus menjadi produsen begitu. Ya tidak harus di semua sektor, tapi pada sisi-sisi yang kita memiliki keunggulan di situ begitu ya. Cuma itu poinnya ya, sebenarnya harusnya industrialisasi begitu. Kalaupun mau realisasi, harus di banyak sektor ya, jangan hanya di satu-dua sektor saja gitu. Baik, ini kata kuncinya, dan terima kasih karena Anda sudah mencerahkan kami pagi ini, ekonomi indes Eko Listianto. Selamat pagi, Mas Eko. Pertanyaannya itu, Mas Kohar, ketika sudah diteliti ya, dan kalau mau jujur, sebetulnya mungkin akan diakui juga oleh pemerintah, bahwa industrialisasi kita, industri kita itu lemah, karena memang kata pengusaha sekarang lebih mudah, lebih menguntungkan. Menjadi pedagang. Menjadi pedagang, mengimpor saja barang-barang itu tanpa memproduksinya di sini. Dan dengan sistem seperti itu, akhirnya kayaknya kita ini menjadi bangsa instan. Bagaimana, Mas Kohar? Ya, itu kan bisa dilihat dari tren penurunan industri manufaktur ya. Tren penurunan kontribusi industri manufaktur, pabrikan terhadap PDB kita, terhadap produk domestik bruto kita. Tadi saya katakan, 2002-2005 itu kita masih bisa, kontribusi industri kita, itu masih 27,4,5 persen dari PDB. Hampir 30 persen dari PDB. Hampir 30 persen lah dari PDB. Sementara sekarang, kita hanya berada di angka 18 persen, 19 persen. Mentok-mentok di 19,7 persen. Nah, ini tentu saja ini menjadi kendala. Kenapa? Kalau tidak ada industrialisasi, kalau tidak ada perkembangan pertumbuhan manufaktur, ya makin banyak pengangguran. Penyerapan tenaga kerja semakin susah. Orang akan semakin banyak setengah menganggur, bahkan 3 per 4 menganggur. Kelihatannya bekerja, tapi sebetulnya tidak layak disebut sebagai pekerja, karena pekerjaannya hanya seperempat, katakanlah, atau sepertiga. Tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Kemiskinan ekstrim yang ditarget 2024, zero, faktanya tidak bisa. Karena masih ada sekian juta, yang oleh Menteri Pembangunan Sumber Daya disebut sebagai keraknya, kalau ibarat nasi itu dia keraknya. Artinya sulit sekali diangkat. Nah, ini harus memakai upaya-upaya yang betul-betul terobosan, kalau memang cita-cita kita ingin menjadi negara maju, lepas dari jebakan berpenghasilan menengah. Sekarang kan income per kapita kita di angka 4.800-an dolar Amerika. Nah, sementara targetnya kan 10 ribu. Atau kalau kita ingin menjadi negara maju, ya naiknya tiga kali lipat dari itu. Nah, untuk naik tiga kali lipat dari itu, maka tadi saya katakan pertumbuhan kita itu butuh minimal. Minimal 7%. Akan bagus kalau 8%. Tetapi apa yang terjadi kita saksikan. Dalam sembilan tahun terakhir, 5,0 sekian persen. Kita bisa berdebat bahwa, oh kan ada COVID, oh kan kita juga masih lebih mending daripada dunia. Kita tidak bisa lagi, no excuse. Karena apa? Sudah pertumbuhannya di angka 5%, produktivitas pertumbuhan atau kualitas pertumbuhan, yang tergambar dari total faktor productivity index, kita turun. 2010 itu kita masih satu skornya, 1,0. Sekarang itu 0,85. Sementara Malaysia, Vietnam, Cina itu tinggi. 1,15, ada yang 1,2. Apa namanya, produktivitas tadi itu. Total productivity yang tadi, indeks tadi itu, ekonomi kita. Artinya yang menunjukkan kualitas. Nah, kalau dari ukuran itu ya, kita harus maaf-maaf kata, kita harus mengatakan bahwa berat sekali tantangan kita ke depan. Belum lagi kalau kita bicara SDM. 90% tenaga kerja kita adalah lulusan SMA ke bawah. Belum lagi kita bicara tentang ketimpangan. Nah, pemerintah kan ke saat ini lebih fokus pada 20% di bawah dan 10% di atas. Nah, yang di tengah-tengah yang masih 70%, 60% ini, ini akhirnya, ya tadi itu, memilih jadi broker. Karena usaha itu akan lebih menghasilkan daripada membangun pabrik, atau membuat pabrik, meskipun pabrik kecil-kecilan, yang sudah ongkosnya mahal, mendatangkan alatnya juga mahal, begitu dijual tidak laku kan, atau dijual banyak sekali kendalanya. Betul, banyak pungli juga di tengah jalan. Baru mendirikan pabrik, sudah langsung dilihat oleh aparat, pajaknya sekian, nanti kamu pajaknya sekian. Belum kelihatan. Hasilnya sudah diteror, katakanlah ada yang mengatakan seperti itu. Diteror dengan rupa-rupa pungutan. Mas Kuar, ini hasil dari white paper, LPEM FEBUI, ini kan sebenarnya, kalau kita melihat adalah hasil kajian ilmiah. Cuma beberapa orang kemudian akhirnya mengatakan, wah ini ada muatan politisnya. Karena kok mengatakan itu, di waktu-waktu menjelang pemilu nih, menjelang tahun politik. Ini bagaimana sebenarnya harusnya, apalagi terutama pemerintah, yang sedang menjalankan kekuasaan saat ini, menyikapi hasil dari teman-teman LPEM UI ini? Jadi ya, kalau kita lihat situasi seperti ini, kita jangan alergi terhadap kritik. Ini tujuannya adalah kritik untuk ke depan, perbaikan ke depan. Bagaimana supaya janji-janji yang sudah pernah diucapkan, itu minimal tidak, melesetnya tidak jauh lah. Janjinya dulu 7 persen ya? 7 persen. Kita ingat bahwa pertumbuhan ekonomi, ketika kampanye 2014, janjinya adalah 7 persen. Lalu indeks rasio gini, itu nilainya skornya 0,30. Ketimpangan pertumbuhan itu ya? Di 2019. Tapi faktanya, sekarang 2019 sudah lewat, rasio gini kita masih 0,388. naik turun-naik turun, tapi tidak pernah mendekati 0,30 yang sesuai ditargetkan. Pertanyaannya Mas Kaur, apakah kemudian hal ini, maksud saya adalah bahwa susah kita mencapai Indonesia Emas, atau mustahil mungkin kita bilang Indonesia Emas 2045, diketahui dan diakui juga, oleh kekuatan-kekuatan politik yang sedang, akan berkontestasi, meneruskan kepemimpinan pemerintahan negara ini. Kita akan bahas di bagian berikut. Pemisah Tetap Bersama Kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android, atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com, atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa Indonesia emas 2045 itu mimpi. Memang kita boleh bermimpi ya, tapi itu visinya. Bagaimana misinya sebenarnya. Dan ini juga tergantung kepada siapa presidennya 21 tahun ke depan. Kan 21 tahun paling tidak ya. Dan itu tergantung bagaimana situasi global juga. Visi itu memang harus meluk-luk, tapi misinya bagaimana itu tergantung presidennya 5 tahun ke depan ini. Indonesia itu jadi penjual barang import. Saya miris juga mendengarnya. Bagaimana agar produsen itu mampu bersaing dengan barang import. Saya sarankan itu. Beri kemudahan-kemudahan misalnya. Beri insentif perpajakan. Beri insentif barang-barang mesin-mesin yang masuk dari luar. Agar mereka bisa bersaing. Kemudian kita boleh mimpi ya apapun. Mimpi ini sebenarnya adalah mimpi pendahulu kita. Yaitu adil dan makmur. Gak usah kita katakan emas. Adil dan makmur itu sulit ya. Sudah sekian 70 tahunan sampai sekarang itu belum kelihatan adilnya. Belum kelihatan makmurnya. Saya melihat capres-cawapres sekarang ada yang memanfaatkan masalah Indonesia emas. Gampang banget mengatakan anak-anak minum susu gratis. Makan daging gratis. Sekolah sampai berkuruan tinggi gratis. Ini mimpi ya. Tapi saya kakian melihat orang. Jadi tahun 2045 itu Indonesia menjadi negara besar. Saya setuju. Kalau nggak bisa emas ya perak. Kalau nggak bisa perak ya perunggung. Jangan jadi besi lagi. Coba sebut aja di era presiden mana tidak ada korupsi. Di era presiden mana kemiskinan dan pengangguran bisa turun drastif. Jadi saya pikir agak sulitnya untuk mencapai mimpi itu. Saya menyarankan. Sudahlah. Biarlah Indonesia emas itu menjadi mimpi. Dan kita dalam hal ini rakyat. Jangan di era pemilihan ini. Jangan memilih boneka. Dan jangan juga jadi boneka oleh para capres-capres tersebut. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus selamat pagi. Selamat pagi. Langsung saja. Terhampas Indonesia emas. Indonesia emas 2045. Menurut kami, ya mohon izin karena diiminta pendapatan makan. Saya atau secara pribadi sebagai warga masyarakat di Kalimantan Utara, Tanjung Selor. menganggap bahwa hasil penelitian dari lembaga penyelidikan dari Universitas Indonesia ini boleh dijadikan acuan. Bahwa kita harus menghargai hasil-hasil kinerja dari akademisi. Untuk itu, walaupun ada mimpi kita supaya tidak akan hilang, mohon izin. Kalau saya berpendapat, kita cari strategi untuk mensiasati supaya dari hasil penyelidikan atau penelitian ini, itu jangan sampai terjadi. Paling tidak menyesali mimpi kita. Karena bagaimanapun, kita harus berupaya kelas. Tak hati sepikirlah Indonesia ini untuk seluruh. Bukan untuk satu kepentingan, tetapi untuk seluruh agama masyarakat. Kami di Kalimantan Utara yang paling pelosok, mohon menjadi perhatian. Karena kita dekat dengan perbatasan Malaysia. Terima kasih. Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Untuk pendapatan Anda, selamat pagi Pak. Di belakang Pak Yunus ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Kohar. Selamat pagi Pak Tasrik. Silahkan Pak, pendapatan Anda Pak. Tersempas Indonesia emas. 2014 yang lalu, Presiden kita dalam janji kampanyenya itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu di 7%. Sekarang sudah 9 tahun, itu hanya berkisar di 5,0 atau 5,1. Kenapa itu tidak tercapai? Karena banyak janji-janjinya Bang Kohar yang pada saat itu yang tidak dicepati. Misalnya, pada saat itu menyatakan stop, impor beras, stop, impor gula, stop, impor daging. Semuanya itu tidak terbukti. Sehingga ekonominya ya seperti ini terus. Yang kedua, jangankan ekonomi kita berkembang. Ada 7 provinsi di Republik ini yang kebetulan mempunyai sumber daya alam seperti nikel. Itu semakin lama, semakin hari, semakin meningkat kemiskinan yang ada di 7 provinsi itu. Ini harus dievaluasi. Sehingga kita berharap dengan peningkatan ekonomi itu lebih banyak memperkuat ekspor dan mengurangi impor. Tapi sekarang kecenderungan pengusaha-pengusaha kita banyak yang jadi prokher. Misalnya, mendatangkan bahan-bahan impor, itu lebih mudah ketimbang dia memproduksi bahan untuk diekspor. Itu yang menjadi perkembangan ekonomi kita sampai dengan. Nah sekarang, dengan sisa yang satu tahun ini, kayaknya nonsen ya. Kalau pemerintah kita harapkan sekarang untuk meningkatkan, karena apa? Karena Presiden dan Menteri-Menteri ekonomi lebih banyak fokus pada persoalan politik ketimbang ekonomi. Kalau politiknya sehat, nggak apa-apa. Tapi ini kan politiknya politik dinasti yang melanggar akuran. Kita berharap ke depan masyarakat sudah harus hati-hati memilih pemimpin Indonesia. Supaya Indonesia masih itu akan tercapai. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapatan Anda. Selamat pagi Pak. Para pemirsa memotret apa yang terjadi, Mas Kohar. Tadi paling menarik Pak Tasrik mengatakan, ya ini gara-gara kemudian banyak fokus yang teralih setahun terakhir. Kalau menurut Pak Tasrik, kelihatannya tidak akan bisa tercapai juga itu. Bagaimana Mas? Iya, kan kita melihat begini. Cara menanggapi masalah, cara menanggapi kritisisme, itu juga akhirnya menjadi masalah juga. Kenapa kemudian mimpi itu tidak terwujud. Banyak orang yang mengkritik hilirisasi nickel misalnya. Hilirisasi ini sebetulnya kan bagus. Niatnya bagus, tujuannya bagus. Niatnya bagus, tujuannya bagus karena membuat nilai tambah ya. Karena faktanya juga bisa membuat nilai tambah. Jadi dulu barang yang mentah itu dibawa keluar, di ekspor. Apa adanya? Apa adanya. Sekarang ada smelter di situ, lalu kemudian menjadi setengah jadi. Atau menjadi, syukur-syukur menjadi barang jadi. Tetapi pertanyaannya kemudian, siapa yang menikmati hilirisasi dalam jangka pendek ini? Nilai tambahnya lebih banyak kemana? Nilai tambahnya lebih banyak kemana? Menguntungkan siapa? Menguntungkan rakyat Indonesia kah? Atau menguntungkan rakyat yang lain? Menguntungkan republik rakyat yang lain, kan begitu? Tiongkok itu banyak kan? Ya, kan karena pekerjaan dari sana dan bahkan masih ada yang nyolong-nyolong kan? Sampai 5 juta ton. Beda pencatatan katanya itu. Katanya beda pencatatan. Ekspor dan impor ya. Tapi ketika dilihat, faktanya ada itu. Emang betul ada yang bocor. Artinya apa? Bahwa niat baik saja ternyata tidak cukup. Niat baik harus diteruskan dengan cara-cara baik. Dengan kebijakan-kebijakan yang baik, yang adil, yang setara, yang memperlakukan mereka dengan perlakuan yang benar. Kan kalau kita lihat, banyak katanya tenaga asing masuk ke sebuah tempat itu tujuannya untuk alih teknologi. Karena teknologi mereka yang baru mereka yang menguasai. Tapi faktanya sampai pada level yang kasar sekalipun, yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh orang Indonesia, oleh masyarakat setempat, itu pun juga tenaga kerjanya diimpor. Nah ini kan problem-problem seperti ini antara niat baik, tujuan yang mulia tadi itu. Kemudian di tengah jalan mencong-mencong. Zigzag gitu kan. Sehingga tidak jelas. Nah hal-hal seperti ini, kalau tidak diubah, maka ya ke depan kita akan menghadapi situasi yang makin berat untuk mencapai Indonesia emas tadi. Kalau kita melihat situasi global kan ya Mas Kohar, tidak juga menjadi lebih baik. Setelah kita masih harus menghadapi efek dari perang Rusia-Ukraine, kita lihat juga ada efek tambahan dari konflik Hamas atau Palestina dengan Israel. Kemudian kita juga melihat ketidakpastian ekonomi itu masih tetap tinggi. Suku bunga dolar itu terus-terusan dinaikkan dan itu berdampak langsung ke Indonesia. Pertanyaannya Mas Kohar, di tengah-tengah saat kita bicara ini, para pemimpin itu, para elit politik kan sekarang fokusnya hanya satu. Bagaimana memenangkan dirinya, memenangkan presidennya, memenangkan partainya, memenangkan calegnya. Lalu yang memikirkan urusan ini, bagaimana kita bisa mencapai Indonesia emas, atau Indonesia perunggulah kalau memakai tadi istilah Pak Ondo, siapa lagi yang memikirkan? Ya mestinya pemilu itu menjadi momentum. Pemilu itu pertarungan gagasan. Nah persoalannya kan pemilu kita sudah mulai ya, mulai dinodai oleh prinsip-prinsip yang berbeda, yang bukan dijalankan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi yang benar. Ada yang mengkritik cara mencapai kekuasaan dengan menggunakan nepotisme. Ada yang menggunakan hukum sebagai jalan yang bisa diotak-atik. Ada yang bilang penyelewengan hukum. Penyelewengan hukum, ada yang bilang seperti itu. Nah dalam situasi-situasi seperti itu, ini akan menambah situasi yang makin berat. Kenapa? Karena tidak terjadi pertarungan gagasan akhirnya. Orang kemudian lupa bagaimana mengatasi beras yang semakin mahal. Sebetulnya beras mahal tidak jadi masalah kalau petaninya sejahtera kan? Misalnya begitu kan? Produsennya kan petani. Tetapi faktanya yang sejahtera siapa? Broker tadi itu kan? Di tengah-tengah tadi itu. Kenapa? Petani sudah terjebak oleh mereka-mereka yang tengkulak, yang punya modal, yang punya duit, sudah diijon. Diijon dari awal. Diijon dengan harga berapapun, dengan harga paling murah, dia ditekan untuk membeli pupuk dan seterusnya. Nah, yang kita sayangkan kan ketika ada kritik seperti itu, jawabnya ya jangan makan nasi dong. Gantilah nasi dengan yang lain. Dengan yang lain, dengan singkong, dengan ubi, yang katanya kadar gulanya rendah. Itu seluruh Indonesia juga tahu. Sudah mulai pinter, mulai pengetahuan mereka tentang bagaimana kata diabetes. Tetapi bukan di situ persoalannya. Persoalannya adalah bagaimana rantai distribusi di sektor apapun, termasuk pangan, industri usaha, itu harus dibereskan sehingga masyarakat tidak malas untuk berusaha. Ketika publik malas berusaha, ini maka ya terjadilah dia industrialisasi. Betul. Mas Kwar, selama sekitar 9 tahun ini kan pemerintahan kelihatannya kalau saya melihat, fokus kepada pembangunan infrastruktur fisik. Itu begitu banyak jalan tol dibangun, jembatan, airport, pelabuhan, kemudian kita juga listrik dibangun begitu rupa. Dan ternyata itu tidak bisa serta-merta mendongkrak angka pertumbuhan dari 5 menjadi 7. Yang tidak beresnya ini di mana? Kita bahas di bagian berikut. Mas Kwar dan Misa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Misa, Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita di pagi hari ini. Mas Kwar, mumpung kita sedang menimang-nimang siapa yang akan kita pilih sebagai presiden yang baru di 2024. Apa yang kita harus benar-benar pertimbangkan? Karena berbagai usaha sudah dilakukan pemerintahan sekarang, tetapi ternyata kan belum juga bisa mengangkat ekonomi kita bertumbuh. Kita memang mengalami perbaikan kehidupan, tapi kan belum terasa signifikan. Bagaimana? Iya, jadi harus ada perubahan. Entah perubahan di dalam cara, perubahan dalam memandang persoalan. Bahwa infrastruktur itu penting, ya. Kita ketinggalan infrastruktur. Dan itu sudah mulai dibangun. Untuk membuka wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi, penting. Mobilitas manusia itu bisa terkoneksi apabila ada infrastruktur yang memadai. Dan barang ya? Dan barang. Tetapi ada infrastruktur-infrastruktur yang sekadar sebagai gengsi, bukan prioritas, itu mestinya direview lagi. Gantilah itu dengan proyek-proyek yang memang itu nanti akan berguna untuk mencapai Indonesia emas tadi itu. Ya efektif, multiplier efeknya besar begitu ya? Betul, misalnya tentang meng-upgrade sumber daya manusia kita dengan cara memberikan, apakah itu pelatihan, atau menyekolahkan mereka, atau memberikan subsidi kepada perguruan tinggi. Yang dikasih beasiswa harus pulang lah semua ya. LPDB kementerian keuangan itu harus balik lah. Betul, karena LPDB kan juga banyak itu uang yang terkumpul di situ. Dan mereka-mereka ini ahli yang harus dipakai di dalam negeri. Jangan lalu begitu mereka pulang ke dalam negeri, ilmunya nggak digunakan. Terlunta-lunta. Terlunta-lunta, mereka harus memikirkan periuk nasi juga. Itu kan repot. Mestinya mereka harus sudah dijamin oleh negara. Dan tugas dia adalah merumuskan tentang Indonesia masa depan. Bagaimana riset, bagaimana misalnya membuat rata-rata produksi panen ya. Panen produksi gabah kering, panen dari yang rata-rata sekarang 5,7 ton atau 5,6 ton itu. Menjadi katakanlah 7 ton atau bahkan 8 ton. Mas Kohar, Korea Selatan itu kan berganti ke pemimpinan terus-menerus. Dia tidak punya apa-apa. Tapi pemerintahan yang berganti-ganti, ada korupsi juga di sana beberapa kali kita dengar. Itu ternyata bisa konsisten membangun industri dan membuat Korea itu negara maju. Indonesia bisa tidak sih seperti itu? Atau mau atau tidak seperti itu? Ya, kalau bicara bisa atau tidak, itu tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak bisa. Kita bisa kok. Kita punya sumber daya beberapa orang yang sebetulnya juga di luar negeri mereka luar biasa. Diaspora-diiaspora kita itu ya? Diaspora kita diakui di luar negeri. Mumpuni. Tetapi apakah mereka mendapatkan tempat di dalam negeri ini? Apakah mereka mendapatkan pendanaan riset yang memadai? Ya. Dari APBN kita misalnya. Atau sudah adakah kerjasama dengan pihak swasta yang misalnya membiayai riset-riset yang itu berguna. Yang memang efektif. Betul. Tadi saya katakan, saya contohkan misalnya padi. Misalnya bagaimana kita Thailand itu bisa ada yang satu hektare itu bisa sampai 12 ton. Ya, varietas yang luar biasa. Bahkan ada yang sudah dikembangkan yang cukup masa tanamnya cukup 65 hari. Tidak harus 3 bulan misalnya. Itu kan semua dijawab dari teknologi. Nah, itu titik awal kita yang sekarang yang harus kita genjot agar kita mau menaikkan pendapatan. Di bidang industri kita juga harus mulai misalnya tadi katanya sudah ada transfer pengetahuan dari hilirisasi misalnya. Ya segera lakukan seperti apa transfer pengetahuan itu dan kapan target ini akan tercapai. Nah, pada titik itu kita tinggal menghelai yang lain. APBN, kemudian pungli kita sikat, korupsi kita, kita gerus, hukum kita tegak. Nah, itu. Ke atas tajam, ke bawah tajam, ke samping kanan tajam, samping kiri tajam. Tidak, pokoknya tidak melihat siapa. Yang penting kalau bersalah ya apakah dia tawan apa dia lawan ya tetap harus diberantas. Dan tidak ada penyelewangan hukum. Tidak ada penyelewangan hukum, tidak ada pengotak-atikan hukum digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Kalau semua itu bisa digerakkan dengan pergerakan yang masif dan serentak, ya bukan mustahil. Kita bisalah mencapai Indonesia emas. Kita aminkan rencana itu. Mas Abdul Kar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemisah publik tentu mengingatkan agar pemimpin jangan cuma berhenti pada menulis mimpi. Pemimpin juga harus mampu menyusun strategi cekatan dalam beraksi dan sigap menyediakan amunisi. Tanpa itu semua yang tercipta bukanlah Indonesia emas, melainkan Indonesia cemas. Saya Leonor Samosya, berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia satu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Sampai jumpa.